Nah, untuk SOP-nya, peserta diwajibkan untuk tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung Peserta diharapkan on-camp dan menggunakan virtual background PPD yang telah disediakan Peserta diwajibkan mematikan mic selama acara, kecuali sudah dipersilahkan panitia untuk on mic Peserta diharapkan berperan aktif selama rangkaian acara berlangsung Oke, terima kasih Riko sudah bantu dibaca SOP-nya Cuma empat doang, kok Aca Mita jangan lupa diikutin ya Kalau gitu kita langsung masuk aja ke acara pertamanya banget Yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana PPD KMBUI 2022 Untuk Sananda dipersilahkan Oke, terima kasih teman-teman MC Selamat malam Aca Mita semuanya Terima lah salam dama dari saya, Soekyotu, namo budaya Perkenalkan Aca Mita semua, nama saya Sananda Lawita Puspa dari Teknik Kimia UI 2021 Dan di tahun ini saya menjadi staff di Kalian Amita KMBUI ke-30 Dan dipercaya untuk menjalankan PPD KMBUI ke-2022 sebagai Project Officer Atau Ketua Pelaksana PPD tahun ini Tentunya dibantu sama teman-teman dari staff dan penelitian yang keren-keren Saya pertama-tama berterima kasih kepada Aca Mita semua Yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara PPD hari pertama hari ini Semoga acara PPD KMBUI tahun 2022 hari ini bisa berjalan dengan lancar Sampai selesai rangkaian acara nanti Dan Aca Mita semua juga bisa mendapatkan manfaat dari PPD ini Dan tentunya bisa memupuk karma baik Mungkin sekian kata sambutan dari saya Terima kasih Aca Mita semua sudah meluangkan waktunya Selamat mengikuti acara PPD KMBUI 2022 hari ini Hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat nantinya Suki Hotu, namo budaya, selamat malam Terima kasih Syaranda atas kata sambutannya Dan juga karena sudah membantu menyelenggerakan PPD KMBUI 2022 ini Selanjutnya kita lanjut ke kata sambutan dari Ketua Umum KMBUI ke-30 Untuk Ciparamita dipersilahkan Oke, halo Tes Suara aku kedengeran enggak ya? Iya, kedengeran Ci Oke Suki Hotu, namo budaya, teman-teman semua Dan semua partisipan yang ada di PPD hari pertama kali ini Perkenalkan, nama saya Tara Mita Sebagai Ketua Umum KMBUI tahun ini Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Buat teman-teman semua yang mau Sudah menyempatkan diri mengikuti PPD Dan juga untuk panitia semuanya yang sudah bekerja keras selama beberapa bulan ini Untuk menyelenggarakan acara ini Nah teman-teman, perlu kita ingat kembali Mungkin ini sedikit mengulang dari motivasi yang tadi ya Cuma mungkin kita kadang sudah keseringan motivasi Jadi ya sudah Mungkin aku mau mengajak teman-teman untuk lebih mendalami lagi gitu Kalau bahwasannya kita tuh terlahir sebagai manusia Yang mengenal dan bertemu ajaran Buddha Dhamma itu langka sekali loh teman-teman Jadi oleh sebab itu Kesempatan pekan penghayatan dhamma ini langka sekali gitu Dan marilah Karena kita Ini apa ya Sebuah karma bajik juga gitu Yang sedang berbuah Dan kita bisa Kumpul di sini bareng-bareng dan menghayati dhamma bersama-sama Oleh sebab itu Ayo kita gunakan kesempatan ini Untuk benar-benar mempelajari dhamma Dan semoga dengan kesempatan ini Kesempatan yang langka dan berharga ini Kita bisa dalam perjalanan kita menuju Ya Menuju tujuan utama kita Semoga kita dapat berprogres dalam kehidupan ini gitu Mungkin itu aja dari pesan dari aku Semangat semuanya menghayati damanya Oke Makasih banyak juga Cita Ramita Atas kata sambutannya Dan Udia bersedia hadir Buat memenuhi kita pada malam hari ini Semoga menikmati acaranya ya Begitu juga dengan Aca Mita Nah selanjutnya Kita akan masuk langsung ke pembacaan parita pendek Oleh yang mulia Bante Utara Nyana Dan sekedar reminder bagi Aca Mita yang mengambil atas sila Diingatkan untuk tidak ikut membaca parita Pancasila ya Baik kepada Bante dipersilakan Oke semuanya sudah berkumpul Kita akan mulai dengan pembacaan Nama Karagata ya Sama-sama Arahang Sama-sama Sambudho Bhagawa Budhang Bhagawan Tang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagawato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Oke selanjutnya Namo Tasa Bhagawato Arahado Sama Sambudho Dasa Namo Tasa Bhagawato Arahado Sama Sambudho Dasa Namo Tasa Bhagawato Arahado Sama Sambudho Dasa Oke semua sama-sama mengambil tiga perlindungan ya Budhang Saranang Gacami Dhammang Saranang Gacami Sanggang Saranang Gacami Dutiyampi Budhang Saranang Gacami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacami Dutiyampi Dutiyampi Dhammang Saranang Gacami Dutiyampi Budhang Saranang Gacami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacami Oke, silakan bagi yang menjalankan pancela, silakan dibaca ya. Panatipata vera manisika padang samadhyami Adinadana vera manisika padang samadhyami Kamesu micacara vera manisika padang samadhyami Musawada vera manisika padang samadhyami Surameraya majapamadatana vera manisika padang samadhyami Oke, kita bersama-sama merenungkan terhadap kualitas Buddha dengan membacakan Buddha Nusati Kemudian merenungkan kualitas Dhamma, Dhamma Nusati Dan merenungkan kualitas Sangga, Sangga Nusati Bersama-sama ya Itipiso bhagawa arahang sama sambudo Wijacarana sampano Sugato loka widu Anuttaro purisadama sarati Sattha dewa manusanang buddho bhagavati Swakato bhagavata dhamo Sanditiko akaliko Ehhipasiko opanayiko Pachatang veditabowinyuhiti Supatipano bhagavato sawakasanggo Ujupatipano bhagavato sawakasanggo Nyayapatipano bhagavato sawakasanggo Samichipatipano bhagavato sawakasanggo Yadidang chatari purisa yugani Atta purisa pugala Esa bhagavato sawakasanggo Ahuneo pahuneo Dakineo anjalikaranio Anuttarampunyaketang lokasati Membacakan pernyataan kebenaran Saca Kiryagata Bersama-sama Natime saranang anyang Budho me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhamo me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhamo me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Baik Anumodana Bante Atas pembacaan paritanya Sekarang kita akan masuk Ke sesi damadesana Yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Utara Nyana Kepada Bante dipersilahkan Sebelum kita memulai Dhamadesana kali ini Untuk Pekan Penghayatan Dhamma Tahun 2022 Kepada KMB UI Dengan Topik Mengenali Diri Sendiri Mari kita membacakan Namotasa untuk menghormati Guru Agung kita Bersama-sama ya Tiga kali Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavato Arahato Arahato Sama Sambudasa Oke slide-nya Ya silahkan Oke Ini komunikasinya bisa dua arah gak ya? Kepada Panitia Boleh Bante Kalau Bante ada pertanyaan interaktif Boleh ditanyakan ke pesertanya saja Bante Oke Suara Bante sudah jelas? Jelas Bante Oke Oke Topik yang pertama Ini juga Bante yang pertama-tama Senang sekali Bisa bergabung dengan Grup KMBUI Terutama untuk Mengisi Dama di sana Untuk acara kalian Pekan penghayatan Dharma Nah disini Bante juga ingin Menyampaikan materi Yang diminta oleh Panitia Yang pertama itu Mengenali diri sendiri Sehingga dapat Membangun kekuatan Dari dalam Melalui ajaran Dharma Oke Sebenarnya ini topik yang Lumayan dalam ya Kalian sudah mengenal diri sendiri? Apakah kalian sudah paham Mengenai diri kalian sendiri? Belum Bante Kalau saya Tribadi Belum Mengerti Mengenai diri kalian sendiri Itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan Jawaban? Itu juga masih bingung Bante Oke Disini Buddha mengajarkan Kepada kita Untuk Mengenali Empat kebenaran mulia Nah sebenarnya Tujuannya apa? Tujuannya juga Untuk mengenal diri kita sendiri Seperti yang kita tahu Kalau yang namanya Manusia Disini kita punya Pancaindra Punya mata Punya telinga Punya hidung Dan sebagainya Punya kepala Punya organ-organ tubuh yang lainnya Punya kulit Nah kemudian Dari situ Orang akan mengenali Diri Diri kita sendiri Dan juga orang lain Nah jadi Kalau kalian Hanya mengetahui Bahwa Oh ini saya Oh ini kamu Oh ini dia Mereka Dan sebagainya Atau objek-objek Yang menyangkut Bukan Yang memiliki batin Atau Kesadaran Seperti benda mati Nah itu juga semua Yang kita sebut Kebenaran umum Nah tetapi Buddha Tidak hanya Mengajarkan Mengenai Kebenaran umum Atau yang dalam Bahasa Pali Kita sebutnya itu Sebagai Samuti Saca Jadi Samuti Saca ini Merupakan Kebenaran umum Dimana kalian Mengerti akan Oh ini saya Oh ini kamu Oh ini dia Oh ini objek-objek Tertentu Nah tetapi Buddha juga Mengajarkan kita Mengenai Paramata Saca Yaitu Kebenaran yang Hakiki Atau kebenaran yang Sesungguhnya Nah disini Buddha Mengajarkan kita Dhamma Untuk apa? Untuk mengerti Kebenaran yang Paling Hakiki ini Atau yang kita sebut Sebagai Paramata Saca Nah kembali lagi Kepada Diri kita Nah disini Sebenarnya Ketika Contohnya Kalau misalkan Kita sendiri Tidak mengerti Mengenai konsep Kebenaran umum Dengan Paramata Saca Nah ini mudah Nah seperti Contohnya Kalau kalian Melihat Kamera di depan Bahwa Oh ini Bantai Utara Benar seperti itu? Nah disini Kalau kalian Mengerti Bantai Utara Kalau menurut Kebenaran Yang kita sebut Kebenaran Paramata Atau kebenaran Yang Sejati Nah yang Namanya Bantai Utara Itu tidak ada Kok bisa? Nah Kalau kalian Bayangkan Bantai Utara ini Yang pertama Kacamatanya dilepas Kemudian Tidak hanya Kacamata Tapi Matanya juga Dicopotin Hidungnya juga Dicopotin Mulutnya juga Dipisah Telinganya juga Dipisah Bahkan kulitnya Pun dipisah Nah apakah Kalian akan Mengenali Yang namanya Bantai Utara Itu di bagian Tubuh yang mana? Tidak ya Nah disini Kalau kita Misalkan Hanya Menyadari Secara Konsep Banyak Sekali Aku Salakama Yang akan Muncul Contohnya Kemelekatan Nafsu Kebencian Dan Untuk Menyadari Bahwa ini Bantai Utara Ini saya Ini kamu Nah ini juga Didasari oleh Moha Atau yang kita Sebut Kebodohan Batin Nah Moha ini Adalah Yang Menggelapi Batin kita Yang Membuat Kita ini Menjadi Tidak tahu Kebenaran Yang Sejati Atau yang Kita Sebut Paramata Saca Kebenaran Yang Paling Hakiki Nah Untuk Mengetahui Diri Kita Nah Kenapa Bantai Disini Menjelaskan Mengenai Kebenaran Mulia Tentang Duka Nah Jadi Di Dalam Dhamma Cakapotan Nasuta Nah Buddha Ini Buddha Buddha juga Menjelaskan Mengenai Duka Saca Apa itu Kebenaran Mulia Tentang Duka Nah Disana Buddha Menjelaskan Seperti Jati Atau Kelahiran Itu adalah Duka Kemudian Jara Kemudian Apa Jara itu Penuaan Kemudian Punya Penyakit Juga Duka Atau Penderitaan Kematian Juga Duka Atau Penderitaan Nah Secara Singkatnya Buddha Menjelaskan Acu Padana Kanda Duka Empat Kelompok Kemelekatan Kita Sebutnya Duka Kalian Pernah Mendengar Apa itu Pancakanda Pernah Banti Pernah Ada yang Belum Tahu Apa itu Pancakanda Lupa Bante Lupa Oke Jadi Pancakanda Yaitu Terdiri Dari Rupa Kanda Rupa Kanda Itu Mengenai Materi Kemudian Wedana Kanda Perasaan Sanya Kanda Yaitu Persepsi Kemudian Sangkara Kanda Yaitu Formasi Formasi Mental Kemudian Winyanakanda Kesadaran Itu Sendiri Nah Kalau kita Singkat Atau dalam Bahasa Yang lebih Sederhana Pancakanda Ini Dengan Kata Lain Adalah Nama Dan Rupa Yaitu Batin Dan Materi Nah Jadi Ketika Buddha Mengajakan Kita Mengenai Duka Saca Atau Kebenaran Mulia Tentang Duka Nah Buddha Sedang Mengajakan Kita Bagaimana Untuk Melihat Nama Dan Rupa Atau Batin Dan Materi Yang Sesungguhnya Nah Menurut Kalian Yang disebut Materi Sesungguhnya Itu Seperti Apa? Ada Yang Dari Jurusan Fisika KMBUI Apakah Kalian Ada Yang Dari Jurusan Fisika Wah Ada Yang Tahu Elemen Tanah Elemen Air Elemen Api Elemen Angin Nah Di Sini Yang Kita Sebut Materi Kalau Dalam Bahasa Modern Dulu Mungkin Ada Yang Menemukan Rumus Kimia Jadi Setiap Materi Ini Ada Komposisi Kimianya Seperti Zat Besi Fe Dan Sebagainya Ada Ada Juga Yang Menemukan Secara Fisika Contohnya Pelajaran Mengenai Teori Kuantum Dimana Semua Materi Ini Terdiri Dari Molekul Molekul Atom Dan Subatom Seperti Proton Neutron Dan Sebagainya menurut kalian materi ini terdirinya dari apa? kalau secara konsep ya jadi contohnya misalkan tubuh kita mungkin terdiri dari organ-organ yang menyusunnya makanya disebutnya saya, kamu, dia ataupun kalau orang kimia mereka menyebutnya oh, tubuh ini mungkin terdiri dari zat-zat kimia tertentu yang menyusun tubuh ini bahkan menyusun secara detail dari organnya, dari tulangnya, dan sebagainya begitu pun orang fisika dimana mereka juga mengatakan bahwa oh, tubuh ini terdiri dari molekul-molekul atom nah, di sini kita sebagai buddhist sebenarnya sangat beruntung sekali nah, kenapa kita sebutnya beruntung? karena bahkan 2.500 tahun yang lalu bahkan 2.000 tahun lebih dimana di zaman Buddha Buddha juga mengajarkan kita mengenai yang namanya istilah rupa kalapa nah, rupa kalapa ini merupakan kelompok terkecil dari satuan materi nah, kalau mungkin zaman sekarang kalian juga bisa apa membayangkan nah, mungkin kalian nggak akan bisa juga melihat yang namanya atom, subatom dimana itu hanya dilihat mungkin di laboratorium nah, begitu pun juga dengan rupa kalapa yang dijelaskan oleh Buddha atau satuan materi terkecil dimana objek yang mungkin bisa kita lihat sebagai rupa kalapa atau materi terkecil ini hanya dengan meditasi wipasana nah, jadi ketika Buddha mengajakan oh, tubuh kita terdiri dari elemen tanah elemen air elemen api elemen angin dan sebenarnya ada juga materi-materi yang lain seperti ada warna ada rasa ada bau ada nutrisi dan seterusnya nah, ini pada saat ini sebenarnya Buddha juga menjelaskan mengenai materi nah, di sini juga Buddha juga selalu mendukung kita atau mensupport kita untuk selalu bisa melihat kebenaran yang sejati ini nah, ini yang kita sebut sebagai materi nah, kemudian di dalam pacakanda tidak hanya materi yaitu adalah batin kalian pernah mendengar atau mendengar cerama abidama sebelumnya belum pernah Bante kalau saya belum pernah nah, di dalam abidama nah, Buddha juga menjelaskan mengenai pancakanda secara detail dimana yang disebut rupa materi nah, di sana Buddha menjelaskan juga berbagai jenis materi bahkan ada yang nyata dan ada juga materi yang tidak nyata nah, contoh materi yang tidak nyata menurut kalian seperti apa? di sini Buddha mengajarkan mengenai materi ruang atau dalam bahasa palingnya itu kita sebut akasa datu nah, jadi ruang ini juga yang kita sebut sebagai materi atau ya, materi nah, tapi ruang ini bisa dibilang materi yang tidak nyata yang tidak real dimana ruang ini yang merupakan yang membatasi materi-materi materi satunya dengan materi yang lainnya nah, kemudian ketika membahas mengenai rupa atau materi nah, Buddha juga menjelaskan bagaimana kita berlatih untuk melihat keadaan yang sebenarnya dari materi ini nah, nanti mungkin Bante akan bahas di sesi yang kedua mengenai latihan yang diajarkan oleh Buddha nah, kemudian dari pembahasan mengenai materi kemudian Buddha juga melanjutkan pembahasan mengenai batin nah, apa itu batin? oh, saya marah oh, saya bahagia pada saat ini oh, saya sedang mendengarkan dama di sana nah, batin-batin ini selalu bekerja bahkan untuk orang yang sedang koma orang yang sedang tidur nah, batin ini selalu bekerja kalau kalian belajar abidama nah, batin ini selalu muncul lenyap muncul lenyap dengan kecepatan yang luar biasa nah, bagaimana? di setiap satu detik atau yang kita sebut satu kedipan mata atau satu yang seperti ini nah, di dalam satu sumber nah, Buddha juga menjelaskan bahwa ada miliaran citakana atau momen kesadaran atau momen cita jadi, seperti apa? nah, contohnya dalam satu detik hanya dalam satu detik kalian bisa berpikir banyak hal nah, contohnya melihat ke depan menganalisa sesuatu apa yang kalian lihat nah, ini merupakan proses pikiran yang bekerja dengan sangat cepat nah, begitu pun juga dengan batin kita di sana kalau kita berlatih berlatih nah, kita juga akan diarahkan untuk melihat berbagai jenis formasi mental yang muncul di dalam batin kita nah, ketika batin kusala seperti apa atau batin yang bajik seperti apa batin yang tidak bajik seperti apa nah, dengan cara seperti ini nah, kita bisa mengenal diri kita sendiri seperti apa nah, jadi ada yang namanya materi ada yang namanya batin nah, ini pengenalan mengenai pancakanda atau yang kita sebut kebenaran mulia tentang duka oke, slide berikutnya nah, kemudian Buddha juga menjelaskan di dalam empat kebenaran mulia mengenai kebenaran mulia tentang asal mula duka atau penyebab penderitaan nah, seperti apa nah, kalau kita menganalisa seperti contohnya secara konsep nah, kenapa saya dilahirkan kenapa saya terlahir di keluarga yang sekarang kalian berada menurut kalian kalian muncul apa muncul seperti itu tanpa sebab gitu menurut kalian kemunculan kalian itu disebabkan oleh apa atau kalian muncul di dalam rahim ibu kalian itu karena apa kalau secara proses biologi itu mungkin karena adanya pertemuan ibu kalian dengan ayah kalian tapi disini kenapa memunculkan makhluk hidup kenapa jadi saya kenapa saya dilahirkan seperti itu nah ini semuanya juga muncul karena ada sebabnya nah disini Buddha menjelaskan mengenai samudhya saca atau kebenaran mulia tentang asal mula duka nah bagaimana kita mengerti sebenarnya penyebab penderitaan itu seperti apa nah disini ketika kalian di subjek sebelumnya yaitu mengenai pancakanda yang kita mengerti adalah diri kita itu terdiri dari materi dan juga batin nah materi dan batin itu tidak muncul tiba-tiba tidak muncul hanya seperti itu aja nah jadi selalu ada penyebabnya kenapa mereka muncul nah begitu pun juga ketika momen seorang manusia itu terlahir di rahim ibunya dimana manusia ini mereka juga memiliki sebab nah kenapa mereka terlahir di alam manusia nah begitu pun juga dengan binatang dengan para dewa terlahir secara spontan bahkan para brahma dan juga para makhluk neraka nah semuanya itu memiliki sebab nah apa yang mendasarinya nah disini Buddha ketika menjelaskan mengenai kebenaran mulia tentang asam mula duka nah ingin mengupas tuntas mengenai penyebab kita dilahirkan nah bagi sebagian orang mungkin tidak percaya bahwa oh ada kelahiran masa lampau ada kelahiran kembali nah seperti ini percaya tidak percaya nah ketika mereka melihat dengan pengetahuan mereka sendiri nah Buddha tidak menyuruh orang tersebut untuk percaya tetapi untuk membuktikannya dengan sendirinya dimana kalau hanya kita percaya saja mungkin orang lain tidak percaya nah tetapi kalau ya kalau Buddha sorry nah kalau Buddha hanya hanya menyuruh orang tersebut untuk percaya nah mungkin ada orang juga yang tidak percaya tetapi kalau Buddha mengajarkan orang tersebut untuk melihat kebenaran yang sebenarnya orang tersebut akan bisa melihatnya dan juga akan percaya dengan sendirinya nah ini yang kita sebut juga sebagai proses alam atau hukum alam oke lanjut kita yang berikutnya slide nah ini adalah penyebab kenapa kita dilahirkan di dalam kitab winaya disana satu kali pada saat bodhisatta kita di bawah pohon bodhi berjuang untuk mencapai pencerahan sempurna nah pada saat itu sepanjang hari dan sepanjang malam bodhisatta duduk untuk bermeditasi disana dia juga mengamati berbagai jenis fenomena materi fenomena batin dan secara internal dan eksternal kemudian mengerti secara keseluruhan bagaimana seseorang seseorang itu dilahirkan bagaimana kama itu bekerja nah kemudian ketika merealisasi kebenaran mulia ini nah kemudian budha merealisasi tingkat keseluruhan arahat yang dibarengi dengan pengetahuan sabanyu atau sabanyu tanyana yaitu pengetahuan mahatau atau yang kita sebut menjadi sama-sama budha budha yang tercerahkan dengan sempurna nah sesaat setelah budha mencapai pencerahan sempurna yaitu mungkin waktunya pas apa aruna ya kita sebutnya atau subuh-subuh nah pada saat itu budha menantunkan satu syair di dalam batinnya dimana syair ini sebenarnya syair kegembiraan ketika budha mencapai penerangan sempurna nah disini Bante akan membacakan bahasa palingnya ya aneka jati samsara sadawesang anibisang gahakarang gawesan do dukajati puna puna gahakaraka ditosi puna gehang nakahasi sabate pasuka baga gahakutang wiseng katang wiseng karagata citang tanhan nang kayama jaga disini budha menjelaskan bahwa oh saya sudah melewati berbagai jenis kelahiran aneka jati jadi berbagai jenis kelahiran sudah saya tempuh dimana kelahiran yang terus berulang itu merupakan penderitaan nah disini ketika seseorang belum merealisasi tingkat kesusian sampai arahat seseorang tersebut akan terus terlahir kembali mau dia agama budha mau dia agama yang lainnya mau dia sebagai manusia mau dia sebagai dewa mau dia sebagai binatang bahkan sebagai hantu nah semuanya itu selalu perjadi kelahiran kembali sesuai kamarnya nah bahkan budha menyebut si pembuat rumah gha kara gha kara itu si pembuat rumah nah disini budha menjelaskan ditosi oh pembuat rumah nah kamu sudah terlihat oleh saya nah jadi orang yang membuat rumah baru orang yang menciptakan kehidupan yang baru ketika seseorang sudah meninggal kemudian terlahir kembali nah ini yang merupakan si pembuat rumah nah disana di dalam ghaata tersebut budha juga menjelaskan bahwa oh kamu sudah kelihatan oleh saya nah sekarang tiang-tiang rumahmu itu gak bisa dibangun lagi sudah saya rusak nah kemudian atap rangka atap pun juga sudah saya rusak nah tidak ada lagi kelahiran kembali nah jadi siapa si pembuat rumah ini nah kalian bisa lihat di slide yaitu awija awija atau kebodohan batin nah mungkin disini Bante juga ingin bertanya kepada kalian apakah kalian mengetahui yang disebut kebodohan batin atau moha atau bagaimana selama ini kalian mengetahui yang disebut kekotoran batin itu yang disebut moha itu apakah ada yang bisa menjelaskan ke Bante saya Bante oke misalnya ketika kita tidak bisa melupakan seseorang yang tidak bisa di apa namanya sudah sudah pergi gitu misalnya tapi kita masih melakukan dan terus-terus menggenggamnya nah itu kita saat itu sedang dilikuti kebodohan batin bahwa sudah tahu kalau misalnya tidak bisa kembali tapi masih diharapkan untuk kembali oke ya itu juga moha kemudian ada lagi yang ingin menjelaskan ke Bante apa itu moha setahu saya moha itu ketidaktahuan ya Bante jadi dimana kalau misalnya kita memiliki perasaan yang tidak enak itu kan rasanya itu kan berarti suatu kekotoran batin tapi ketika kita tidak tahu kekotoran batin itu datang dari mana mungkin itu bisa disebut moha kali ya Bante itu juga moha ada lagi kalau kalau dari kalau dari sepenuh saya Bante kan kalau kebodohan batin itu kayak saat seseorang itu sebenarnya perbuatan itu salah cuman dia gak tahu kalau dia itu salah jadi dia terus menurut mengulangnya oke nah jadi moha ini gak hanya ada pada tadi yang Bante tangkap adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bajik contohnya mungkin pikiran kemudian juga pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya nah ini kita juga sebutnya moha tapi moha ini juga ada di perbuatan-perbuatan yang bajik contohnya apa contohnya ketika kalian mungkin tadi mengambil sila kemudian juga mungkin ketika sebelumnya kalian pernah berdana nah apa yang kalian lihat pada saat itu merupakan yang kita sebut kebodohan batin nah contohnya apa nah kalau kita melihat sebagai konsep oh ini bante oh ini saya oh ini kamu oh itu dia oh itu orang yang bermoral oh itu orang yang tidak memiliki sila nah ini semua juga pandangan-pandangan moha karena kebodohan batin kita kebodohan batin yang karena kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya nah selama kita tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya moha itu akan terus ada di dalam batin kita bahkan hal-hal terkecil apapun bahkan kalau kalian bayangkan setiap saat kalau kalian hanya melihat konsep yang tadi bante jelaskan objek-objek yang kalian lihat semuanya bahkan ketika kalian merenungkan terhadap diri kalian sendiri oh saya seperti ini oh saya punya pikiran yang benci ke orang ini nah ini semuanya juga dilandasi oleh moha karena ketidaktahuan kita disini contohnya karena kita tidak tahu kadang kita memiliki satu aspirasi oh enak ya kalau saya jadi ini oh saya apa mungkin enak ya kalau terlahir sebagai manusia seperti ini ingin menjadi orang yang mungkin lebih cantik mungkin lebih kaya dan sebagainya nah ini juga sama semuanya juga kita sebutnya moha nah jadi moha ini karena kita tidak mengetahui sekali lagi tidak mengetahui kebenaran yang sejati atau yang tadi bante jelaskan yaitu paramata saca kebenaran yang hakiki kebenaran yang sejati nah selama kita belum bisa merealisasi dhamma terutama dengan pengetahuan wipasana nah selama itu pula kita selalu berada di dalam keadaan kebodohan batin atau awija nah disini sangat penting kenapa kita juga disini juga harus bisa berlatih sila sama dipanya nah dengan kita berlatih sila sama dipanya nah kita pun juga bisa untuk sedikit-sedikit memotong atau sedikit-sedikit untuk menghancurkan yang namanya kebodohan batin ini nah jadi proses belajar dhamma belajar dhamma berlatih dhamma bahkan menembus dhamma nah itu hanya bisa dilakukan setahap demi setahap atau Buddha menjelaskan ajaran Buddha itu anu pubasika nah jadi tidak ada yang dalam proses merealisasi dhamma itu secara instan jadi di ajaran Buddha kita tidak bisa menemukan yang namanya jalan pintas atau jalan singkat nah jadi untuk mengerti kebodohan batin atau awija ini nah kita tidak hanya mengerti secara apa namanya secara teori apa itu awija atau apa itu kebodohan batin nah disini kita juga perlu untuk melihat dengan pengetahuan kita sendiri atau dengan pengetahuan di upasana nah seperti apa awija nah seperti yang Buddha jelaskan di dalam syair tadi yaitu oh si pembuat rumah atau gahakara nah kamu sudah terlihat oleh saya nah kemudian si pembuat rumah ini tidak hanya awija ya jadi ada yang namanya tanha nah tanha ini adalah kemelekatan yang berasosiasi dengan diti atau pandangan salah nah jadi diti atau pandangan salah ini juga kita bisa terjebakkan dengan kata lain yaitu awija yaitu kebodohan batin nah karena kita tidak mengetahui atau karena kita batinnya gelap nah memunculkan yang namanya kemelekatan nah seperti kalau kita melihat konsep oh saya oh dia nah ketika kita hanya melihat seseorang itu secara konsep akan selalu muncul yang namanya aku salah kebajikan dan juga aku salah tidak bajik batin yang bajik dan juga batin yang tidak bajik nah kalau batin yang bajik seperti apa oh orang ini mungkin menderita nah saya perlu tolong nah pada saat itu batin karuna atau batin belas kasihnya itu muncul di dalam batinnya nah jadi ketika dia memiliki batin yang bajik pada saat itu sebenarnya aku salah yang berasosiasi dengan awija atau kebodohan itu tidak tidak muncul tapi ketika dia melihat orang atau dia melihat secara konsep oh dia perlu dibantu nah si si Moha ini juga muncul jadi munculnya itu berbarengan aku salah dan juga aku salah nah jadi karena berasosiasi karena dia tidak mengetahui makanya muncul yang namanya kemelakatan nah tanha di sini adalah kemelakatan yang terkait dengan kelahiran kembali nah jadi contohnya kalau kalian punya aspirasi oh semoga contohnya ketika kalian berbuat kebajikan mungkin ketika ke wihara kemudian melakukan dana di wihara terus kemudian kadang kalian memiliki aspirasi atau memiliki apa make a wish bahwa oh semoga dengan dana ini nah saya bisa terlahir menjadi orang yang seperti apa yang kalian inginkan begitu nah ini juga yang kita sebut tanha nah jadi kemelakatan atau loba yang berasosiasi dengan pandangan salah atau ditini atau yang kita sebut awija karena kebodohan kita nah kemudian kita melakukan dana nah ketika dana ini menghasilkan keamannya nah mungkin di kehidupan yang akan datang nah orang ini akan menjadi yang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya nah pada saat itu tanha ini yang menjadi sebab dia untuk terlahir di kehidupan yang berikutnya seperti itu sesuai yang dia inginkan nah ini juga kita sebutnya tanha atau si pembuat rumah nah atau yang kita sebut juga sebagai kebenaran mulia mengenai asal mula duka oke slide selanjutnya nah karena kita mengetahui di dalam diri kita mengenai diri kita sendiri nah kita yang pertama harus membedakan pandangan mengenai apa pandangan mengenai konsep atau kebenaran umum atau yang dalam bahasa palik kita sebut samuti saca nah ya jadi samuti saca ini karena kita tidak mengetahui kebenaran yang sejati makanya kita hanya melihat kebenaran umum nah jadi dia saya kamu bante utara dan sebagainya nah di dalam diri kita bahkan di dalam individu yang lain secara eksternal semua ini juga hanya terdiri dari materi dan mental kemudian materi dan mental ini pun juga memiliki sebab-sebabnya nah ini yang membentuk semuanya menjadi diri kita nah ini juga kenapa kita menjadi di dalam slide ini traveler di samsara nah jadi jadi pelancong di alam samsara nah kalian mengerti yang disebut samsara itu apa ada yang bisa memberikan jawaban ada yang tahu alam samsara halo halo apakah kedengaran bante oke ya kedengaran setahu saya ini samsara ini mungkin 31 alam kehidupan ya yang biasa dipelajari jadi itu biasanya terdiri dari alam manusia yang ya sekarang kita disini alam manusia atau juga alam menderita jadi seperti alam binatang alam peta alam neraka kemudian ada juga alam dewa ya alam surgawi begitu jadi seperti ya alam dewa gitu dan rahmana gitu ya itu seingat saya oke nah jadi yang disebut samsara itu adalah siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang nah ini kita sebutnya samsara di banyak suta nah Buddha selalu memberikan satu permisalan samsara ini seperti lautan lautan yang luas dimana kita ini sedang apa berdiam di dalam satu perahu yang terus kita dayung dimana kita tidak pernah menemukan tepiannya nah disini alam samsara ini merupakan siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang nah kenapa berulang karena penyebabnya ada dua tadi yaitu awija dan tanha nah sebenarnya ada banyak kalau kita apa mau belajar mengenai patitas samupada untuk mengetahui kebenaran mulia tentang asam mula duka dengan sangat jelas nah tapi mungkin disini Bante hanya akan memberikan highlight aja seperti apa kebenaran mulia asam mula duka nah jadi asam mula duka itu ya hanya karena ada awija dan tanha makanya kita itu terus bertraveling dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain kemudian kehidupan yang lain tanpa berhenti nah jadi ketika kalian apa terlahir sebagai manusia nah ini pun juga hanya mungkin umur manusia sekarang 80 tahun 90 tahun nah jadi hanya sebatas itu kemudian nanti kalian juga akan bertraveling lagi nah ini yang Bante mau bahas sebagai traveler di samsara nah jadi selama kita tidak mengenali diri kita dengan baik hanya mengerti kebenaran umum oh saya oh kamu oh dia nah kita akan menjadi traveler samsara nah jadi pelancong di lautan samsara yang gak pernah berlabuh di tepian gak pernah berlabuh di pantai seberang nah jadi kalau buddha dengan murid-murid arahatnya nah semuanya itu sudah sampai ke tepian sudah apa sudah sampai ke pantai seberang atau kita sebutnya dalam analogi ini disebutnya nibbana nah jadi selama kita belum merealisasi empat kebenaran mulia dengan pengetahuan kita sendiri nah jadi kalau hanya sebatas belajar sebatas pengetahui teori-teori nah ini gak bisa kita menyelesaikan masalah di atau untuk terbebas dari alam samsara nah jadi disini kita harus berlatih yang namanya sila sama dipanya untuk mengerti atau mengenali diri kita sendiri yang sesungguhnya oke lanjut slide-nya nah disini tadi Bante sekilas mendengar kata-kata semangat dari siapa tadi Paramita ya betul betul Bante oke nah disini kita berkumpul di dalam Jum PPD KMBU ini ini juga merupakan satu berkah buat kita semua nah terutama kenapa Bante bilang berkah karena gak mudah untuk mendengarkan damai sejati tadi ada poin yang yang di sebelah kanan mendengar damai sejati nah ini juga salah satu kelangkaan atau kita sebut dulaba nah disini Bante ingin membahas kata dulaba atau kelangkaan nah waktu Bante tinggal di Sri Lanka disana para Biku Sri Lanka ini punya satu tradisi nah jadi biasanya para Biku itu setelah makan siang kita itu akan saling menunggu satu sama lain nah sambil menunggu kadang kita juga akan membersihkan tempat makan kita ruang makan kita secara bersama-sama nah terus kemudian setelah selesai kita akan chanting nah chantingnya ini yang selalu diulang nah chantingnya seperti apa nah Bante ingin baca chantingnya ini ya nah disana dijelaskan bahwa Apamadena Sampadeta nah mungkin kalian sering mendengar juga mengenai kata-kata ini ya yaitu Apamadena Sampadeta nah biasanya diterjemahkan itu sebagai berlatih dengan giat ya seperti itu nah tapi disini ketika kalian membaca mengenai kitab penjelas makna di dalam Maha Rinibana Sutta nah disana Buddha menjelaskan Apamadena Sampadeta Pamada Pamada itu orang yang sedang teler atau orang yang sedang mabuk nah kita sebutnya Pamada nah disini Apamada Apamada itu maksudnya adalah orang yang selalu waspada orang yang selalu memiliki perhatian penuh orang yang selalu terkonsentrasi nah ini kita sebutnya Apamada nah disini Buddha menjelaskan Apamadena kemudian Sampadeta nah Sampada atau yang kita sebut itu menyelesaikan sesuatu secara benar accomplishment nah disini apa yang harus kita selesaikan dengan penuh perhatian dengan batin yang selalu waspada nah disini Buddha menjelaskan mengenai sabakica nah jadi tugas-tugas kita nah ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita nah contohnya tanggung jawab kita sebagai anak atau mungkin kedepannya nanti kalian sebagai orang tua ataupun juga sebagai teman nah itu kalian harus melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh perhatian dengan batin yang mindful nah jadi kata-kata yang Buddha ucapkan ketika masa belum maaf al-ibana untuk setiap atau ke semua orang yaitu apamadena sampadeta jadi ketika kita mengerjakan sesuatu nah kita harus selalu dengan penuh perhatian nah kemudian Dulabo Dulabo itu adalah satu hal yang langka satu hal yang sangat jarang terjadi nah yang pertama adalah kemunculan Buddha nah Buddha ini atau Sakyamuni Buddha nah kemunculannya itu tidak mudah dan sangat langka nah selangka apa nah mungkin dari teman-teman UI disini apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai cerita mengenai Buddha apakah semuanya sudah pernah membaca kisah mengenai Siddhartha Gautama apakah ada yang belum nah pernah WESAK pada saat WESAK oke nah jadi disini mungkin Bantai akan mengulang sedikit dimana perjuangan Sama-Sambuddha atau Sakyamuni Buddha atau Buddha Gautama kita nah itu sebelum diramalkan oleh Buddha Dipankara untuk menjadi Sama-Sambuddha atau menjadi buddhisatta nah jadi hal ini terjadi selama 4 Asankya dan 100.000 Kapa yang lalu dimana pada saat itu Buddha Dipankara itu muncul nah kalian mengerti apa yang disebut Mahakapa Satuan waktu yang sangat panjang nah satuan waktu yang sangat panjang disini kadang Buddha memberikan satu perumpamaan sepanjang sepanjang satu Mahakapa nah kita bahasnya baru satu Mahakapa belum 100.000 dan empat asankya nah jadi satu Mahakapa ini kalau diumpamakan sepanjang apa nah satu kali Buddha memberikan satu perumpamaan bahwa kalau kita melihat ada satu batu yang panjang kali lebar kali tingginya itu sama dengan satu yajana nah jadi satu yajana panjang satu yajana lebar satu yajana tinggi nah jadi konsep yajana ini adalah konsep yang sebenarnya di jaman Buddha kalau ketika orang sedang berkuda nah mereka itu akan traveling selama satu hari nah ini biasanya disebutnya satu yajana nah biasanya kalau sekarang diterjemahkan biasanya itu akan ada banyak versi nah tapi kira-kira sekitar belasan sampai 20an kilometer nah ambil contohnya seperti 20 kilometer itu kita sebutnya satu yajana nah jadi kalau ada batu yang panjang kali lebar kali tingginya itu masing-masing adalah 20 kilometer nah setiap 100 tahun sekali ada satu orang yang memiliki satu kain sutra dan dia gosokkan hanya sekali nah jadi hanya satu kali di wipe batu tersebut 100 tahun sekali untuk digosokkan begitu tapi itu menggosoknya juga hanya satu kali saja nah satu mahakapa ini atau batu ini akan habis tapi satu mahakapa ini belum habis waktunya nah jadi sangat panjang sekali nah atau kalau di dalam abidama yang disebut umur manusia nah jadi umur manusia ini kan hanya mungkin kalau di jaman kita itu hanya 70 tahun 80 tahun nah sedangkan di jaman Buddha itu rata-rata umur manusia pada saat itu adalah 100 tahun nah umur manusia ini akan terus berkurang terus berkurang sampai nanti ke 10 tahun setelah 10 tahun nah umur manusia ini juga akan terus naik sampai yang kita sebut asankya nah terus kemudian nanti turun lagi dari asankya kemudian ke 10 tahun nah asankya itu seberapa panjang nah ini sangat panjang bisa ratusan ribu tahun bisa bahkan jutaan tahun nah kita sebutnya ini asankya nggak pasti nah kemudian nanti akan turun lagi sampai 10 tahun lagi nah ini satu siklus ini disebutnya itu satu antara kapa nah kemudian satu mahkapa ini terdiri dari 80 antara kapa ini nah jadi waktunya itu sangat panjang nah jadi bodhisata kita itu berjuang mengumpulkan parami untuk menjadi buddha gotama itu adalah 4 asankya dan 100 ribu kapa nah jadi disini Bante sudah membahas mengenai satuan waktu dari mahkapa nah bagaimana dengan asankya nah asankya ini biasa diterjemahkan sebagai yang tidak terhitung nah sebenarnya kalau kalian belajar bahasa pali nah ada satuan hitung yang disebut asankya ini nah sepanjang apa nah kalau kalau sekarang kalian sudah ke kampus secara normal kembali apakah kalian sudah belajar di kampus kembali sekarang atau masih online sudah mulai offline mati sudah offline ya nah jadi kalau kalian bayang di kelas kalian nah itu kalian akan nulis satu asankya itu mungkin satu papan tulis itu tidak cukup nah jadi satu asankya itu 10 pangkat 140 nah ini kita sebutnya itu satu asankya nah jadi ini ada empat asankya dan 100.000 kapah jadi waktu yang sangat panjang sekali nah itu dimana waktu yang panjang ini di setiap kehidupan mau bodhisatta kita terlahir jadi manusia jadi dewa bahkan jadi binatang nah itu selalu mengumpulkan parami untuk mencapai kesempurnaan untuk menjadi seorang sama-sama Buddha nah jadi empat asankya dan 100.000 kapah yang lalu nah pada saat itu ada petapa sumedha yang bakal menjadi Buddha Gautama nah jadi petapa sumedha ini bertemu dengan Buddha Dipankara kemudian beraspirasi untuk menjadi sama-sama Buddha nah kemudian Buddha Dipankara ini meramalkan bahwa petapa sumedha ini akan menjadi Buddha Gautama nah kemudian pada saat itu petapa sumedha ini baru kita sebut sebagai bodhisatta jadi setiap kelahiran itu akan selalu mengumpulkan parami nah seperti apa parami yang dikumpulkan nah contohnya dana nah dana yang kita sebut dana parami atau kesempurnaan dari dana itu ada tiga jenis yang pertama kalau kalian bisa memberikan apa mungkin uang jajan kalian atau sesuatu barang yang bisa kalian berikan nah ini disebut dana parami ini hanya baru dana parami atau bahkan ketika kalian memberikan semua yang kalian punya nah ini disebutnya baru dana parami ada yang disebutnya dana upah parami nah jadi parami yang lebih tinggi nah seperti apa nah ketika kalau ada orang yang meminta organ tubuh kalian contohnya ada yang meminta mata nah kalian berikan meminta darah kalian berikan nah seperti itu nah ini latihan yang ditempuh di setiap kehidupan ketika bodhisata memiliki kesempatan untuk berdana nah dia akan berdana bahkan seluruh kekayaannya bahkan dia berdana gak hanya materi aja tetapi juga secara organ tubuhnya pun juga dia akan danakan nah jadi setiap ada yang contohnya mau dana mata bodhisata pun juga akan cabut matanya kemudian diberikan kepada orang tersebut nah ini baru dana upah parami ada juga yang disebutnya dana paramata parami dimana kalau di satu kesempatan dia bisa berdana kehidupannya nah bodhisata pun juga akan berdana kehidupannya nah jadi perjuangan bodhisata itu sangat luar biasa dan itu dilakukan selama 4 asan kya dan 100 ribu kapah jadi sangat panjang sekali nah selama 4 asan kya dan 100 ribu kapah di dalam kitab komentar dari Buddha Wamsa itu dijelaskan bodhisata kita ini hanya bertemu 24 Buddha atau 23 Buddha nah jadi dengan rentang waktu yang sangat panjang seperti itu bodhisata kita itu hanya bertemu 23 Buddha nah bisa dibayangkan nah jadi disini nah ketika kalian menyadari apa rentang waktu yang sangat panjang dan selama itu pula kita semua itu sedang menjadi pelancong di lautan samsara nah sekali lagi ketika pada saat itu Petapa Sumedha menerima ramalan pasti di Buddha di Pankara nah kita pun juga sedang berada di alam samsara yang artinya pada saat itu kita juga mungkin sedang ada dimana kita juga gak tahu dan kita pun juga ada pada saat itu tapi seperti apa kita juga gak tahu bahkan sampai bodhisata kita memenuhi 10 parami kemudian menjadi Sakyamuni Buddha nah pada saat itu pun juga kita juga mungkin sedang terlahir di alam yang mana kita juga gak tahu nah jadi kemunculan Buddha itu sangat sangat langka dan kita itu berada atau terlahir pada masa ajaran Buddha atau kita sebut Buddha Sasana nah ini juga salah satu kan yang luar biasa yang sulit sekali untuk dicapai di makhluk-makhluk yang lainnya nah Buddha itu hanya muncul di satu cakawalah yaitu satu alam semesta yang kita tempatin sekarang jadi satu alam semesta itu terdiri dari alam neraka sampai alam berahma jadi ada 31 alam tetapi alam semesta ini gak hanya satu alam semesta ini ada tata hingga dimana di alam semesta yang lain ada juga 31 alam yang lainnya contohnya ketika Buddha berlatih wipasana di bawah pohon bodhi pada saat itu Buddha sedang menganalisa materi dan batin di gak hanya di semesta yang ditempati yang kita tempati ini tetapi juga disana disebutkan sata sahasa koti nah jadi seratus ribu koti seratus ribu dikali sepuluh juta nah jadi bisa dibilang itu juga apa yang infinit begitu tidak tidak bisa dihitung nah pada saat itu Buddha juga melihat ke semua semesta tersebut miliaran semesta nah jadi di setiap semesta itu banyak ada banyak manusianya kemudian para dewanya juga ada bramanya juga ada makhluk nerakanya pun juga ada tetapi di antara miliaran alam semesta ini hanya di alam semesta yang kita tempati dimana Buddha muncul begitu pun di masa sebelumnya Buddha Kasapa juga muncul di alam semesta ini begitu pun juga Buddha sebelumnya Buddha Konagamana nah jadi kemunculan Buddha ini walaupun langka nah tetapi kita juga masih berada di apa di dalam Buddha Sasana ini nah makanya kemunculan Buddha kemudian kita terlahir jadi manusia ini juga merupakan satu hal yang sangat langka nah contoh apa terlahir jadi manusia ini bagaimana di dalam satu sutta Buddha menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia ini hal yang sangat langka selangka apa ketika manusia setelah meninggal itu akan terlahir di alam yang seperti apa di dalam satu sutta ini Buddha memberikan satu perumpamaan yaitu sutta ujung kuku di sana Buddha menjelaskan bahwa banyak manusia itu setelah meninggal akan terlahir di alam menderita di alam neraka di alam binatang di alam hantu di alam asura sebanyak tanah yang ada di bumi ini itu banyak perbandingannya seperti apa perbandingannya orang yang terlahir menjadi manusia atau jadi dewa itu hanya tanah yang terselip di kukunya Buddha sedangkan kebanyakan orang atau seperti tanah yang ada di bumi ini itu akan terlahir di alam yang menderita jadi perbandingannya sangat luar biasa sekali jadi kalau kita bayangkan perbandingan sutta yang Buddha umpamakan ini untuk terlahir jadi manusia itu adalah sesuatu hal yang langka kita di sini juga sangat beruntung telah terlahir jadi manusia bertemu dengan ajaran Buddha dan terlahir di waktu yang tepat terlahir di waktu yang tepat itu di sini kita tidak merasakan perang tidak merasakan bencana-bencana alam seperti kelaparan kemudian ada bencana alam dan sebagainya di mana kita bisa hidup dengan nyaman seperti itu jadi tidak ada bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kita nah di sini untuk terlahir di waktu yang seperti ini juga merupakan hal yang langka di mana kalau di zaman-zaman sebelum bahkan sebenarnya pada saat di zaman Buddha nah itu juga masih banyak peperangan yang terjadi bahkan perang ini juga terjadi pada kerabat atau sana keluarganya dari Buddha sendiri seperti suku sakya nah pada saat itu suku sakya ini juga pernah dibantai oleh satu raja begitu nah jadi hidupnya tidak tenang dibandingkan dengan kita di zaman sekarang nah kita tidak khawatir Indonesia akan perang dengan negara yang lainnya seperti itu nah ini juga merupakan momen yang langka yang perlu kita apa terus renungkan di dalam batin kita bahwa ketika ada kemunculan Buddha menjadi manusia terlahir di waktu yang benar di waktu yang tepat ini juga momen yang langka nah terus kemudian pabaja nah pabaja ini atau yang kita sebut melepas keduniawian nah disini ketika kalian mengikuti PPD ini Pekan Menghayatan Dharma dimana kalian juga kebanyakan dari kalian juga menjaga yang namanya Uposata Sila Delapan Sila dan juga sebenarnya kalian juga sedang berlatih pabaja singkat yaitu sebenarnya melepas keduniawian secara sementara melepas hal-hal yang terkoneksi dengan keduniawian dimana di Delapan Sila ini kalian juga menjaga untuk tidak melihat hiburan tidak mendengarkan musik melihat tarian dan sebagainya bahkan untuk berdandan untuk bertemu yang lainnya nah disini sebenarnya ketika hal yang paling ideal adalah ketika kalian berlatih atas sila dengan menjalankannya itu di wihara ataupun di tempat-tempat yang sesuai yang dimana kalian bisa berlatih nah untuk berlatih Delapan Sila ini juga sebenarnya tidak bisa di semua tempat nah bahkan di satu cerita di dalam Jataka bodhisatta kita satu kali terlahir jadi naga jadi pada saat itu naga ketika bodhisatta kita tahu terlahir jadi raja naga nah dia itu memiliki batin yang tidak senang kenapa karena pada saat itu dia ingin tidak ingin terlahir sebagai makhluk yang bersisik ataupun walaupun dia bisa bersenang-senang sebagai raja naga tetapi kesenangan ini masih kesenangan yang inferior dibandingkan alam dewa yang lainnya nah pada saat itu bodhisatta ketika tahu terlahir jadi raja naga nah dia ingin mengembangkan sila untuk menjaga sila untuk bisa terlahir di alam surga yang lebih tingginya lagi nah pada saat itu raja naga ini dia tidak bisa berlatih yang namanya uposata sila atau delapan sila di istana naganya kenapa? karena banyak godaan-godaan yang bisa merusak silanya nah pada saat itu bodhisatta kita berlatih di alam manusia untuk memenuhi delapan sila ini nah makanya kalau kalian berlatih delapan sila nah kalian juga harus mengkondisikan lingkungan sekitar kalian juga bisa menjaga delapan sila kalian nah ini yang terbaik nah jadi momen kita menjaga sila ini juga merupakan momen yang sangat langka nah seperti Pak Bajah dimana apa untuk terlahir jenis manusia bertemu ajaran Buddha bahkan untuk mengetahui dhamma untuk berpartik dhamma itu juga hal yang apa luar biasa langka kalau kalian bayangkan di bumi kita mungkin ada 7 miliar orang bahkan lebih dimana yang apa pengikut Sakyamuni Buddha itu juga gak banyak diantara miliaran orang yang ada di bumi ini nah bagi mereka yang pengikut Sakyamuni Buddha atau kita sebut Buddhis itu juga gak banyak yang mengerti dhamma nah diantara yang mungkin dia yang mengerti dhamma ada hanya sebagian juga sebagian kecil orang yang mau berpartik dhamma atau untuk melani latihan moralitas ini nah jadi ini juga yang mungkin bisa kalian renungkan seberapa beruntungnya kalian ketika kalian menyadari kelangkaan ini nah kalian juga akan memunculkan batin yang bergembira dan batin yang terus semangat di dalam dhamma atau memunculkan kepercayaan diri dari sadha atau keyakinan nah kemudian mendengar dhamma yang sejati ini juga yang kita sebut sebagai dulaba dimana mungkin bagi sebagian banyak buddhist di bumi ini mereka juga tidak memiliki kesempatan mendengar dhamma yang sejati yang mereka mendengar mungkin hanya sesuatu yang superficial tidak mengerti apa-apa di dalam dhamma ketika mereka mendengarkan dhamma tapi mungkin topiknya juga bukan dhamma bukan benar-benar ajaran buddha hanya kadang mendengar pengalaman orang lain hanya untuk mengerti secara konsep seperti itu nah ini juga sesuatu hal yang banyak nah kita mungkin mendengar dhamma desana tetapi dhamma desana yang mengerti yang kita sebut sadama atau dhamma yang sejati ini ini juga salah satu hal yang sangat langka untuk kita dengar nah jadi disini kita juga harus bisa menungkan bahwa untuk mendengarkan sejati ini merupakan kelangkaan yang benar-benar langka yang jarang untuk kita dengar nah kemudian berasosiasi dengan teman yang baik nah ini juga merupakan hal yang penting sapurisa samsewo atau berasosiasi dengan sapurisa orang-orang yang mulia di dalam kehidupan spiritual atau dalam ketika kita mengembangkan dhamma atau hidup dalam dhamma atau ketika kita menjalani kehidupan spiritual kita kalenamita atau teman yang baik ini merupakan faktor yang seluruhnya bergantung kepada kalenamita ini atau 100% ketika kita menempuh di dalam jalur dhamma menjalani berpartik dhamma nah ini 100% bergantung kepada kalenamita nah jadi jangan salah untuk memilih kalenamita nah di jaman buddha kalenamita yang terbaik adalah sakyamuni buddha atau buddha utama atau kalau pada saat itu mungkin tidak mendengar dari dhamma mungkin bisa juga mendengar dari murid-murid utama buddha atau murid besar buddha seperti itu itu juga merupakan kalenamita yang baik nah di jaman sekarang nah ini juga sama nah kita juga harus memiliki kalenamita yang bisa membimbing kita yang bisa mengantarkan kita untuk terbebas dari lautan samsara ini atau untuk pencapaian hibana nah jadi berasosiasi dengan teman yang baik ini juga merupakan satu pelangkaan dimana kalau kita salah berasosiasi atau kita kita mendengarkan oh yang mungkin kita sebut dhamma tapi mungkin pada saat itu sebenarnya adalah adhamma nah ini merupakan hal yang sangat berbahaya nah jadi kalian juga harus bisa apa bijaksana ya dalam menilai sesuatu disini kita gak boleh memiliki kepercayaan yang membuta kepada satu hal nah kita harus bisa menjadi orang yang kritis nah disini Buddha juga selalu mengajakan kita untuk menjadi orang yang sangat kritis nah dimana dalam satu suta Buddha pernah membahas bahwa kalau misalkan kita bertemu atau mendengar bahwa oh ini merupakan ajaran Buddha nah pada saat itu sebenarnya kita itu disuruh oleh Buddha kita jangan percaya walaupun kita mendengar bahwa ada orang yang mengajarkan kita oh ini loh ajaran Buddha saya mendengar kata-kata ini dari Buddha secara langsung nah pada saat itu di suta tersebut Buddha bilang bahwa kita gak boleh percaya ke orang tersebut nah jadi apa yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita harus mengecek dari dama atau dari suta benar gak Buddha pernah bilang seperti itu dari kitab pinaya atau kitab peraturan parabiku yang bisa kita lihat di dalam tripitaka nah disana juga kita harus mengecek benar gak kata-kata ini nah di abidama juga sama seperti itu nah kita juga harus cek benar gak apa yang orang tersebut bilang ini ajaran Buddha nah kalau bukan kita harus tolak oh teman ini bukan ajaran Buddha nah jadi disini kita juga harus kritis gak boleh percaya membabi Buddha nah jadi untuk berasosiasi dengan teman yang baik ini juga merupakan satu kelangkaan nah kalau kalian bisa juga berteman dengan kalenamita yang seperti ini nah ini juga kalian akan bergantung 100% ke kalenamita ini untuk merealisasi dama untuk juga mencapai nibana nah jadi satu hal yang sangat-sangat langka sekali nah jadi disini Banti juga ingin mengundang kalian semua untuk merenungkan kelangkaan-kelangkaan ini dimana ketika kita terlahir jadi manusia bahkan bertemu ajaran Buddha nah ini kama yang kita kumpulkan di masa lampau untuk tercapai di kehidupan sekarang bahkan kita disini semua berkumpul di dalam dama nah kalian meminta bantai untuk mengisi dama di sana kalian meluangkan waktu disini untuk menengahkan dama nah semua ini merupakan kebajikan yang kita kumpulkan di masa lampau yang sebenarnya sangat banyak sekali bahkan di dalam di tim Myanmar ada satu siair yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki kebajikan di masa lampau itu orang hanya orang-orang yang bisa men-support Buddha sasana orang-orang yang tidak memiliki kebajikan mereka itu gak bisa bertemu dengan ajaran Buddha hanya orang-orang yang memiliki kebajikan yang banyak sekali kita bisa bertemu ajaran Buddha kita bayangkan di bumi ini banyak sekali manusia-manusia yang mungkin gak bertemu dengan ajaran Buddha walaupun tahu ajaran Buddha mereka juga hanya sekedar tahu tapi juga tidak mengikuti yang mengikuti pun kadang mereka juga gak berpartik sesuai dengan ajaran Buddha jadi hanya orang-orang yang punya kebajikan di masa lalu yang kita kumpulkan dari satu alam ke alam yang lain di lautan samsara ini parami atau kebajikan ini berkondisi di kehidupan sekarang dimana kita bisa berkumpul disini untuk membahas dhamma untuk berdiskusi dhamma untuk mendengarkan dhamma ini juga momen yang sangat langka yang harus kalian bahagia ketika kalian merenungkannya begitu oke selanjutnya oke yang terakhir ini ya oke jadi traveler traveler kepada traveler di alam samsara semua disini kita yang pertama harus mengenali diri kita sendiri bagaimana kita mengenali diri kita sendiri disini kita harus bisa berlatih yang namanya silah atau moralitas kemudian konsentrasi yaitu meditasi samatha dan juga kebijaksanaan yaitu meditasi wipasana nah dengan latihan tiga latihan ini kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya bisa kita mengenali kebenaran yang sejati bisa kita melihat dhamma yang sesungguhnya dimana ketika kita bisa moralisasi atau mengenali diri kita dengan baik nah pada saat itu kita bisa keluar dari lingkaran penderitaan lingkaran kelahiran kematian yang terus menerus kita jalani nah untuk itu Bante juga ingin mengajak kalian semua di dalam pekan penghayatan dhamma ini untuk mengenali diri kalian sendiri dimana nanti di sesi berikutnya Bante juga akan menjelaskan mengenai praktek meditasi untuk mengenali diri kalian sendiri oke Bante rasa untuk sesi pertama ini cukup ya terima kasih satu jam on mic buat ngomong langsung atau masih malu-malu dipersilahkan untuk menuju kolom chat dan langsung diisi ya link slide dan langsung oke ada yang mau ditanyakan oke ada pertanyaan oh ada yang raise hand mungkin dari Welson boleh langsung on mic selamat untuk menjadi Buddha lagi kenapa dia langsung paling dana di kehidupan misalkan dia terlalu lagi menjadi si A eh masih Buddha nih jadi dia mengajar lagi meninggal lagi jadi si B ngajar lagi oke ya disini Bante ingin menjelaskan bahwa untuk menjadi Buddha mereka memiliki syarat-syarat tertentu nah begitu pun ketika sebelum mendapat ramalan pasti dari Buddha nah bodhisata kita sorry petapa Sumedha ini nah dia ini juga mengumpulkan banyak kebajikan dimana dia bisa memenuhi syarat untuk diramalkan oleh Buddha kemudian menjadi bodhisata nah jadi contohnya pada saat itu sebenarnya salah satu syarat untuk menjadi bodhisata dia pertama harus terlahir jadi manusia kemudian dia harus jadi laki-laki kemudian pada saat itu dia sudah meninggalkan keduniawian nah kemudian dia juga memiliki kekuatan batin jadi gak hanya konsentrasinya aja yang kuat nah tetapi konsentrasi ini juga bisa melahirkan keajaiban-keajaiban batin atau kekuatan batin atau yang dalam bahasa Pali itu kita sebut sebagai abinya nah kemudian syarat yang lainnya itu dia juga harus memiliki sada yang kuat kemudian belas kasih kepada makhluk banyak makhluk untuk menjadi seorang bodhisata aja nah jadi untuk terlahir jadi manusia yang seperti itu itu gak hanya prosesnya gak hanya di satu kehidupan aja nah jadi biasanya dia sudah mengumpulkan banyak parami di kehidupan-kehidupan sebelumnya untuk menjadi seorang petapa sumeda ini nah kemudian syaratnya ini terpenuhi akhirnya diramalkan oleh Buddha nah ketika diramalkan oleh Buddha itu secara pasti adalah empat asang kya dan seratus ribu kapal nah sebenarnya ada banyak apa jenis-jenis bodhisata yang menurut rentang waktu bodhisata kita atau Buddha kita ini merupakan bodhisata yang memenuhi parami ini dengan waktu yang paling singkat jadi hanya empat asang kya dan seratus ribu kapal ada juga bodhisata yang memenuhi parami itu ada delapan asang kya seratus ribu kapal ada yang enam belas asang kya dan seratus ribu kapal nah contohnya seperti nanti yang akan muncul adalah Buddha Metya dimana Buddha Metya ini bodhisatanya mengumpulkan parami enam belas asang kya dan seratus ribu kapal lebih panjang dari Buddha Gautama nah sudah sesulit itu nah kita juga harus mengerti yang namanya hukum alam nah jadi ketika seseorang terlahir di kelahiran terakhirnya menjadi sama-sama Buddha itu sudah merupakan hal yang pasti yang gak mungkin diubah dan ketika dia sudah mencapai tingkat kesusiaan arahat nah semua arahat ini juga merupakan kehidupan terakhirnya dia gak akan terlahir kembali ini juga merupakan hukum alam yang perlu kita tahu nah kalau sudah mencapai arahat nah orang tersebut gak bisa mengembalikan menjadi makhluk biasa lagi nah dia hanya mengikuti arus sampai dia mencapai nibadah nah jadi gak mungkin karena kita mengetahui sifat alamnya atau hukum alam ini nah makanya hal tersebut itu merupakan hal yang tidak mungkin untuk Buddha terlahir kembali menolong manusia-manusia yang lain dan ini juga walaupun pada saat petapa Sumedha ini memiliki aspirasi dia ingin membebaskan banyak makhluk dari alam samsara nah aspirasinya nih yang mengantarkan dia menjadi bodhisatta dan juga menjadi sama-sama Buddha nah tapi walaupun dia berhasil-berhasil seperti itu yang kita tahu juga di jaman Buddha tidak semua manusia itu bisa bertemu Buddha bisa merealisasi ajaran Buddha tidak semua dewa itu juga merealisasi tingkat pencerahan menjadi makhluk suci nah jadi walaupun bodhisatta kita bertekad untuk membebaskan banyak makhluk nah ini juga gak bisa pencakup semua makhluk nah ini juga kita yang perlu kita tahu mengenai hukum alam ini juga nah jadi pertanyaannya tadi kenapa Buddha gak bisa menolong makhluk dengan setelah menjadi Buddha mungkin terlahir di kehidupan berikutnya ini merupakan hal yang mustahil karena kalau kita mengerti cara bekerjanya kama hukum alam ini sendiri nah ini merupakan satu hal yang tidak mungkin oke mungkin itu jawaban dari Bante oke ada lagi oke terima kasih ko Wilson yang udah bertanya mungkin karena belum ada yang merasakan lagi kita lihat ke slidonya ya yang paling di atas nih ada pertanyaan dari Anonim nama budaya Bante mau disinit bertanya bagaimana untuk membangkitkan perasaan beruntung menjadi manusia dan tekad kuat untuk menjalankan aspirasi ya tadi Bante sudah menjelaskan enam kelangkaan nah kalian bisa mengandungkan terus enam kelangkaan ini oke terima kasih Bante atas jawabannya yang kedua oke aku bantu bantu baca ini ya Bante ada pertanyaannya karena semuanya selalu berhubungan sebab akibat lalu kejadian pertamanya itu apa ya Bante seperti awal mula dari semuanya nah kalian ingin tahu awal mulanya itu awal mula bumi ini atau awal mula alam samsara tadi yang kalau kita menjelaskan mengenai konsep satuan waktu yaitu maha kapa nah ini kita bisa menjelaskan awal mula dari bumi ini terbentuk kemudian muncul manusia sampai sekarang tapi awal mula itu nggak berhenti hanya di manusia pertama nah sebenarnya manusia pertama itu nggak muncul cuma satu doang begitu manusia pertama sebenarnya di teks buddhist ini juga menjelaskan awal mula bumi ini terbentuk nah terus kemudian bagaimana manusia ini juga muncul nah jadi ketika manusia muncul itu nggak hanya muncul hanya satu tapi banyak berkelompok begitu nah disini juga kadang apa di cerita yang kemunculan dari manusia ini yang juga sering disalahpahami bahwa konsep penciptaan nah disini juga terus berlanjut pandangan salah ini sampai bahkan hari ini juga begitu nah tapi asal mula ini nggak hanya itu merupakan yang pertama gitu nah jadi di maha kapa sebelumnya kemudian dua maha kapa sebelumnya tiga maha kapa sebelumnya bumi hancur lenyap yang keempat sebelumnya nah ini banyak sekali yang tidak terhitung yang tidak terhitung nah jadi kalau kita mau traceback terus bahkan seperti apa sampai empat asal muka dan satu simuk kapa itu pun juga belum awal dari segalanya nah jadi untuk mengetahui awal dari segalanya itu menjadi bias kalau kita apa terus cari begitu nah contohnya begini kalau kalian melihat satu lingkaran nah terus kemudian kalian mundur ke lingkaran yang berikutnya kemudian kalian mundur lagi ke lingkaran berikutnya nah terus kalian akan zoom terus untuk melihat lingkaran-lingkaran di apa zoom out untuk melihat lingkaran-lingkaran sebelumnya nah mau sebanyak apapun nah kalian juga nggak akan pernah menemukan awal mula si lingkaran ini nah jadi disini akan menjadi sangat hal yang apa yang nggak penting nah disini yang perlu kita tahu atau yang perlu kita kejar adalah akhir dari segalanya begitu ya ini untuk yang menjawab pertanyaan yang kedua baik Anumodana Bante atas jawabannya semoga menjawab ya bagi yang bertanya oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan sebagai mahasiswa kita sering merasa melekat dengan nilai kuliah apakah itu termasuk ke dalam kemelekatan batin ya kalau apa mengharapkan sesuatu nah itu juga sebenarnya sama kemelekatan juga nah cuman disini kita sebagai apa manusia kita juga perlu menjalani kehidupan nah disini ketika kita menjalani kehidupan yang penting kita harus apa sesuai dengan dama ketika menjalani kehidupan nah jadi ketika kita menjalani kehidupan dengan dama disini kita akan merasa mantap untuk menjalani kehidupan jadi tidak ragu tidak gelisah kenapa karena kita mengetahui apa yang baik apa yang buruk apa yang harus kita lakukan apa yang tidak harus kita lakukan nah disini ketika kalian jadi mahasiswa dimana kalian juga punya tujuan yaitu yang pertama untuk apa menyelesaikan kuliah kalian dimana disini ketika kalian kuliah orang tua kalian juga banyak berjuang untuk kalian untuk bisa kuliah seperti itu nah disini tugas sebagai orang tua adalah untuk memberikan pendidikan bagi anaknya nah begitu pun juga kalian nah jadi kalian juga sebagai apa anak nah harus memiliki tugas yang tanggung jawab yaitu untuk menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik kemudian dengan pendidikan ini kita juga bisa mendapatkan manfaat untuk kehidupan kalian nah ini juga kita perlu melihatnya dari kacamata kebenaran umum nah jadi kalau kalian melakukan hal yang seperti ini dimana apamadena sampadeta yaitu menyelesaikan tugas-tugas kalian dengan penuh kesadaran nah pada saat itu sebenarnya kalian juga sedang berada di jalan yang benar sedang berada di jalan dama nah jadi kalau ketika kalian berada di kampus atau di universitas untuk menyelesaikan kuliah nah kalian harus bisa menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya dimana kalian juga bisa untuk membalas kebaikan orang tua kalian baik ini mudahnya Banti atas jawabannya selalu menjawab bagi yang saya tanya aku akan bacakan tanyaan selanjutnya apakah bisa kita terbebas dari alam samsara pada kehidupan saatmu juga Banti boleh untuk dijawab ya di dalam satu suta kalau enggak salah kutagara suta nah disana Buddha menjelaskan kutagara itu bangunan yang beratap seperti segitiga disana ketika kita mau membangun satu rumah kalau pondasi rumah ini belum jadi tiang-tiangnya belum jadi nah atap ini enggak bisa dipasang rumah ini enggak akan jadi nah begitu pun juga disana Buddha menjelaskan kalau pengikut Buddha atau orang yang mencari kebenaran kalau dia tidak bisa merealisasi empat kebenaran mulia dengan pengetahuan langsung atau pengetahuan dari batin orang ini enggak mungkin mencapai nibbana nah pertanyaannya apakah kita bisa keluar dari alam samsara atau mencapai nibbana nah selama orang ini bisa melihat empat kebenaran mulia mencapai nibbana bukan sesuatu yang mustahil nah bagaimana kita bisa melihat empat kebenaran mulia Buddha mengajarkan kita jalan mulia berunsur delapan yaitu kalau kita singkat sebenarnya hanya tiga latihan yaitu latihan moralitas kemudian latihan konsentrasi dan juga latihan kebijaksanaan atau dalam bahasa palingnya sila sama dipanya nah seperti sebelum acara ini kalian tadi mengambil Pancasila atau ketika pagi-pagi kalian mengikuti zoom ini juga kalian mengambil Atasila nah ini merupakan satu fondasi satu fondasi selangkah menuju nibbana dimana kita juga harus berpartek satu langkah yang berikutnya yaitu partek mengenai konsentrasi dimana kita harus berlatih yang namanya meditasi samata nah besok berarti akan membahas mengenai meditasi samata ini nah kemudian berdasarkan konsentrasi yang kuat dari latihan kedua yaitu latihan konsentrasi nah kita berusaha untuk berlatih meditasi wipasana atau step yang ketiga nah jadi latihan wipasana ini ini juga latihan untuk mengenal diri kita yang sebenarnya mengenali diri kita yang sebenarnya mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti apa nah disini dengan konsentrasi yang kuat kita bisa menyadari kebenaran yang sebenarnya ini nah ketika kita menyadari kebenaran yang sebenarnya ini kita bisa merealisasikan empat kebenaran mulia dimana ketika kondisinya matang satu saat orang tersebut juga akan bisa merealisasikan nipana nah kalau kita melakukan langkah yang benar untuk keluar dari alam sansara nah untuk berlabuh di pantai seberang atau nipana ini merupakan hal yang bukan hal yang mustahil baik menomodana Bante atas jawabannya mungkin sudah cukup menjawab juga untuk yang pertanyaan berikutnya yang tentang praktik wipasana dan samantawawana jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bante bagaimana bila secara tidak sadar mengatakan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi biasanya sehingga terasa waktu untuk dhamma ini sangat sedikit mungkin boleh dijawab Bante ya jadi kehidupan spiritual dengan kehidupan duniawi ini sebenarnya berlawanan arah jadi ketika kalian mencoba kehidupan duniawi berubahan dengan kehidupan spiritual sebenarnya agak sulit kenapa karena kita harus berhenti sejenak jadi seperti kalau kehidupan spiritual itu ke arah kiri sedangkan kehidupan duniawi itu ke kanan jadi untuk mengambil kedua arah yang berlawanan ini tidak mungkin berubahan kita harus berhenti sejenak contohnya kita sebagai buddhist kita juga perlu menjalani kehidupan kita sehari-hari dimana bagi rumah tangga mereka juga seperti kalian harus sekolah setelah selesai sekolah juga harus mencari nafkah untuk kehidupan kalian dimana ketika orang tua kalian tua kalian juga harus menyokong orang tua kalian ini merupakan jalan kehidupan duniawi ini juga yang harus kalian lakukan jadi sebagai manusia yang mulia atau kita sebut sapurisa kita harus menjalani tugas-tugas kewajiban kita sebagai anak sebagai orang tua sebagai teman sebagai murid dan sebagainya baru disitu dijelaskan bahwa kita memiliki sila yang baik kalau kita bisa menjalani tugas dan tanggung jawab kita dengan baik nah ketika menjalani kita juga perlu untuk berhenti sejenak dalam hal ini contohnya bagi buddhist kita itu akan mungkin kewihara setiap minggu nah kalau di zaman buddha itu setiap uposata mereka itu akan pergi ke wihara untuk mengambil delapan sila kemudian juga berhenti meditasi sepanjang hari nah mungkin kalau zaman sekarang itu seperti one day mindfulness atau meditasi satu hari seperti itu nah di zaman buddha juga seperti itu nah ketika mereka menjalani itu mereka akan berhenti aktivitas duniawinya nah di rumah ataupun di tempat kerja mereka akan libur di rumah di rumah mereka tidak di rumah mereka akan pergi ke wihara untuk menjalani apa untuk menjalani kehidupan suci untuk menjalani pabajal nah jadi untuk berlatih kehidupan spiritual nah kehidupan spiritual ini ketika kalian jalani nah kita ini juga sedang menanam benih dimana benih ini ketika kondisi akan matang akan berbuah pada saat itu mungkin kalian juga akan menyadari alam samsara ini yang sangat berbahaya mungkin satu saat kalian juga akan ke arah kehidupan spiritual secara penuh seperti itu nah jadi kehidupan atau menjalani kehidupan spiritual ini sebagai perumat tangga ya kalian harus bisa melakukannya setahap baik saya akan membaca yang lagi bagaimana cara yang benar untuk mengenalkan agama Buddha kepada teman atau pesanan hidup sementara pengetahuan saya juga minimal pertanyaannya itu bagaimana cara yang benar untuk mengenalkan agama Buddha kepada teman atau pesanan hidup sedangkan pengetahuan saya juga minim sebenarnya Buddha ketika membabarkan dhamma itu tidak pernah juga memaksakan kehendak orang lain jadi kadang ada yang sesuatu yang dipaksakan itu juga bukan sesuatu yang baik jadi bijaksananya ketika kita ingin memberitahu mengenai ajaran Buddha mungkin kalian bisa mengajak mereka untuk bertemu dengan para bijaksana mungkin bertemu dengan para bikku ataupun juga romopandita untuk diskusi dhamma atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mereka tanyakan ketika bertemu dengan para bikku dan para bijaksana dengan cara seperti itu mungkin pengetahuan kalian juga bertambah pengetahuan teman kalian juga mungkin akan bertambah tapi kalau mungkin kalian merasa kapasitas kalian tidak bisa untuk menjelaskan dhamma kalian mungkin akan lebih baik untuk mengajak orang tersebut untuk bertemu dengan yang lebih mengenal dhamma anumodana bante atas jawabannya kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya saat kita berupaya mencapai ibadah tentunya perlu tubuh manusia yang dimana pancakanda itu mengarah ke arah duka bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan pancakanda tapi dengan cara yang bijak mungkin boleh langsung dijawab nah sebenarnya karena kita menyadari duka makanya seseorang ini ingin mengakhiri duka kalau kita tidak menyadari penderitaan ini sendiri nah seseorang ini mungkin tidak akan mencari akhir dari penderitaan contohnya ketika umur manusia ini akan semakin menurun nah disini kita ini melihat banyak sekali penderitaan mungkin kita tidak melihat penderitaan diri kita tapi kita bisa melihat penderitaan secara eksternal mungkin orang lain mengalami sakit atau mengalami penuaan mengalami kematian nah ini semua juga sebenarnya penderitaan nah seperti contohnya bodhisata kita pada saat menjadi panggian sidarta nah panggian sidarta ini awalnya itu dia tidak menyadari mengenai penderitaan kenapa karena raja sudodana yaitu ayah dari panggian sidarta menutupi kebenaran yang sebenarnya jadi pada saat itu bodhisata itu dilarang keluar istana untuk menyadari adanya orang tua adanya orang yang sakit dan ada orang yang mati yang meninggal nah dimana pada saat itu si raja ini mendesain istananya untuk para pekerja di istananya ini gak ada orang tua gak ada yang sakit nah bahkan gak melihat adanya kematian itu sendiri nah selama itu nah pada saat itu bodhisata juga hanya bersenang-senang nah tidak menyadari akan duka atau penderitaan ini nah setelah menyadari akan ada duka baru mencari akhir dari duka nah begitu pun juga apa kita sekarang nah kita juga harus merenungkan apa itu duka atau apa itu penderitaan nah disini kalau kita hanya melihat sesuatu secara konsep nah kita mungkin hanya bisa kepada mengarahkan kepada peranungan akan duka itu sendiri nah tetapi untuk mencapai libana nah kita harus bisa melihat kebenaran yang sejati dengan cara seperti ini sifat alamnya dari duka ini benar-benar terlihat di dalam kebenaran yang sejati nah jadi apa seperti yang Bante sudah jelaskan bahwa untuk mencapai libana nah kita harus memiliki atau menjalani tiga latihan untuk melihat kebenaran yang sejati yaitu juga untuk melihat sifat alamnya dari dunia ini yaitu anicca duka dan anatta oke anumudanya berhenti menurutku lengkap banget ya jawabannya oke aku akan lanjut ke pertanyaan ada yang nanya apakah gangguan dan kesulitan yang di alam hidup ini merupakan buah dari karma dan bagaimana cara mengatasinya Bante sorry putus-putus suaranya bisa diulang ada yang nanya apakah gangguan dan kesulitan yang dialami selama hidup merupakan buah dari karma masa lampau dan bagaimana cara mengatasinya Bante ya jadi gak semua wipaka atau hasil karma yang kita rasakan sekarang itu merupakan karma dari masa lampau nah bisa juga karma yang kita lakukan di kehidupan sekarang itu juga bisa mengkondisikan wipaka atau hasil karma yang kita rasakan di kehidupan sekarang nah jadi kita sebagai buddhist bukan merupakan orang yang pasif yang kita bilang terima takdir nah disini kita juga harus tahu mengenai kondisi karma itu gak akan bisa berbuah atau memberikan hasil kalau kondisinya gak memungkinkan untuk memberikan hasil nah perumpamaan itu seperti biji biji buah atau biji mangga dimana kalau biji gak ketemu air gak ketemu tanah gak ketemu matahari ini gak akan menjadi tunas karma juga sama karma ini berbuah mereka memerlukan kondisi seperti benih yang memerlukan kondisi tanah air dan sinar matahari nah karma ini juga memerlukan kondisi dimana kalau karma buruk atau karma baik untuk menghasilkan hasil contohnya di alam manusia atau alam indera nah kita menikmati atau merasakan kesengsaraan dari indera kita nah karma baik karma buruk ini bisa memunculkan satu hasil karena kita terlahir jadi manusia nah tapi ada sebagian kama yang gak bisa membuahkan hasil karena kita terlahir jadi manusia nah contohnya mungkin kama-kama yang seharusnya terjadi kalau kita terlahir di alam neraka atau kama-kama yang mengalami sisahan berat seperti itu nah karma seperti itu gak mungkin muncul di alam manusia nah jadi kita perlu tahu bahwa sebenarnya setiap sesuatu hasil karma yang kita rasakan ini memiliki sebab-sebabnya nah tapi walaupun tahu sebab-sebabnya kita sebagai manusia atau kita sebagai apa orang yang mengerti dama orang yang mempelajari dama orang yang tahu hukum karma nah kita juga jangan secara pasif menerima contohnya dalam tanda kutip takdir kita begitu nah jadi kita juga harus berusaha mengatur kondisinya agar karma baik bisa berbuah karma buruk sulit untuk berbuah atau bahkan tidak berbuah sama sekali nah contohnya apa nah contohnya kalau misalkan kita nih ya terlahir sebagai mungkin di keluarga yang berada atau di keluarga yang baik kemudian kehidupan kita juga menjalani kehidupan yang baik kehidupan yang positif nah hal-hal negatif mungkin akan sangat sulit untuk masuk atau menginterupsi kehidupan kita tapi bayangkan kalau kita ini mungkin sedang berada di penjara nah ketika di penjara nah pada saat itu mungkin orang-orang itu akan sulit untuk menikmati hasil perbuatan baiknya nah walaupun bisa menikmati perbuatan baiknya tapi sebenarnya kalau dia tidak di penjara nah itu karma yang dia terima pun lebih baik lagi atau contohnya mungkin seperti seekor anjing nah kalau mungkin Bante juga pernah beberapa kali menemui ada anjing yang memiliki karma yang baik mungkin setiap minggu ke salon kemudian juga didandanin dicukur bulunya kemudian bahkan dipakaiin baju seperti itu bahkan dikasih makanan juga yang makanan yang baik tapi kalau anjing ini si individu ini terlahir jadi manusia dia akan memiliki atau menikmati kesenangan sebagai manusia itu jauh superior daripada dia menikmati kesenangan seperti anjing itu karena apa? karena kondisinya nah jadi kita disini harus mengerti kondisinya nah jadi kita juga kalau ingin menghindari berbuahnya karma buruk nah kita harus mengatur agar kondisinya itu tidak bisa memunculkan karma buruk nah contohnya di dalam Sigalwa Dasuta nah kita mungkin kalian sebagai anak muda kalau kalian baca Sigalwa Dasuta nah kita diajarkan oleh Buddha untuk menghindari berpergian malam hari nah kenapa? karena akan memunculkan banyak apa kondisi-kondisi yang bisa memunculkan karma buruk itu bisa berbuah nah kenapa kalau kita keluar di jam yang salah nah orang bisa curiga sama kita nah bahkan kalau malam-malam itu kan sering banyak apa rajia polisi mungkin bisa salah dituduh apa mungkin memakai narkoba seperti padahal kita enggak nah itu juga sebenarnya karena kita yang membuat kondisi tersebut bisa memunculkan karma buruk nah tapi kalau kita selalu menghindari atau ketika kita selalu bisa menjaga diri kita sendiri nah karma buruk itu mungkin akan sulit untuk berbuah begitu nah jadi disini kita juga apa sebagai buddhist sebagai yang mengerti hukum karma nah kita harus bisa mengatur kondisi ini agar selalu menjadi yang baik untuk kita oke mungkin cukup kali ya baik Anumodanda Bante atas penjelasannya semoga menjawab ya bagi yang bertanya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir kali ya Bante saya izin bertanya untuk tidak terikat oleh Tanha lagi apa yang perlu kita wish atau mungkin maksud penanya disini kayak mindset atau motivasi ketika sedang melakukan karma baik atau perbuatan baik itu bisa langsung jawab nah jadi untuk apa untuk mengakhiri duka untuk mengakhiri Tanha atau mengacukan Tanha nah ketika kita berbuat baik nah kita harus selalu beraspirasi untuk mencapai Nibbana nah jadi biasanya kalau kita setelah berbuat baik nah kita memiliki aspirasi semoga dengan kebajikan yang kita lakukan hari ini atau semoga dengan kebajikan yang saya lakukan hancur kerotoran batin saya semoga tercapain Nibbana seperti apa dalam bahasa Pali Idame Punyang Nibbana jadi ini merupakan satu aspirasi yang baik dimana kalau kondisi ini matang nah ini akan membuahkan pencapaian Nibbana seperti itu oke anumudanya Bante atas jawabannya nah karena tadi juga merupakan pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu juga nah maka untuk sesi Tanya Dama kali ini sampai disini dulu ya cerita gak kerasa banget ya udah jam segini iya ya kalau aku sih karena enjoy banget dengerinnya sampai lupa waktu nah karena udah mau jam setengah sepuluh juga ini akan kita akhiri acara pekan penghayatan Dama untuk Dewan ini aku akan bantu mengakhiri dengan dedikasi untuk kacamita dipersilahkan untuk bersikap Anjali dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada akan aku mulai untuk dedikasi hari ini kita dedikasikan perbuatan baik yang telah kita lakukan untuk acara PPD semoga ke depannya bisa lebih baik kita dedikasikan juga untuk orang tua dan sanak keluarga kita kita dedikasikan juga untuk perkembangan Buddha Dama di Indonesia kita dedikasikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang sedang dilanda masalah dan sulit menjalani hari kepada mereka yang sakit semoga lega sembuh kepada dunia semoga menjadi tempat yang lebih baik lagi dilanjutkan dengan dedikasi masing-masing sabesata bawantosukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 oke thank you Riko udah bantu memimpin dedikasi untuk hari ini nah karena udah dedikasi juga nih pastinya udah menedakan bahwa kita udah di akhir acara dong ya sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dari awal hingga akhir acara dan kami juga ingin berterima kasih kepada Bante kami 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 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari BDOC Midway Buddhist Niyama Initiative Keong Bergema dan juga Kaliana Project yang telah menjadi media partner di acara PPDKM BUI 2022 ini oke acamita kita akan masuk ke sesi terakhir dulu yaitu dokumentasi boleh dong untuk di on cam sebentar semuanya supaya kita bisa dokumentasi dan mengabalikan momen ini sama-sama dipersilakan terima kasih Oke, mungkin bisa diganti juga Virtual background-nya Oke, karena Udah banyak juga yang on-camp Untuk opres boleh Dibantu buat hukum Oke, baik Saya pandu ya untuk sesi Dokumentasinya, jadi di layak saya Ada dua slide Saya mulai dari slide yang pertama Satu, dua, tiga Untuk slide yang kedua Satu, dua, tiga Oke Sesi dokumentasi sudah selesai Terima kasih Kembali ke MC Oke, thank you Team OPRAS yang udah bantu dokumentasi hari ini Nah, karena udah dokumentasi juga Udah berakhir nih acara kita di Dewan ini Yeay Nah, sedikit informasi tambahan Bagi peserta atas sila Berhubung Bante memiliki kegiatan lain Meet, untuk besok pagi Kita akan majuin ke jam 6 pagi ya Nah, kita juga pengen ingetin lagi Bagi yang belum mengisi presensi Boleh langsung meluncur ke kolom chat Dan diisi link presensinya Jangan lupa juga Untuk menghadiri day two Day three Sampai day four nanti Saya Enrico Dan saya Amorin Sebagai MC Dewan Keringi Pamit undur diri ya Aca Mita Kami tunggu kehadirannya besok See you Oke, sadu Sadu Selamat menikmati Selamat menikmati